langsung masuk ke bahan-bahannya yang pertama aku punya 100 gram margarin atau mentega ini kalian bisa pakai butter atau setengahnya butter itu lebih enak banget lalu ada 50 gram gula pasir gula putih biasa dan ini kita mixer dulu sebentaran sampai dia hancur untuk mentega atau margarinnya Oke setelah setelah seperti ini kita terlangsung aja akan menambahkan gula palem atau brown sugar seperti ini ini kurang lebih juga 50 gram jadi semuanya untuk gulanya 100 gram Nah kalau kalian mau lebih manis boleh gulanya itu ditambahin 50-50 gram lagi nah ini kita mixer sampai dia tercampur seperti ini lalu tambahkan kuning telur karena tidak kete rekod jadi kuning telurnya kita skip aja padahal aku masukin satu butir kuning telur lalu jangan lupa untuk masukin 10 sendok makan tepung terigu atau 10 sendok atau 10 100 gram tepung terigu seperti ini guys nah ini supaya enggak lebih capek bikinnya lebih gampang aja kita mixer kayak gini guys untuk kekuatan kecepatan mixernya mixer dia dengan kecepatan paling rendah seperti ini nah yang kita tinggal tunggu tercampur dengan rata kalau udah seperti ini jangan lupa untuk menambahkan satu setengah sendok teh baking soda dan kita langsung aja matikan mixernya kayak gini guys tuh nah kita aduk-aduk dulu pakai spatula supaya makin tercampur untuk tepung-tempung yang di pinggir-pinggirnya yang enggak terkena mixer sebentar aja juga udah jadi lalu jangan lupa untuk tambahin vanilinya untuk vanilinya kita tambahin sedikit kayak gini guys tuh ini supaya lebih wangi ya guys lalu kita tinggal aduk-aduk lagi menggunakan spatula seperti ini nah ini pastikan aduknya dengan rata ya guys supaya wanginya merata ke semua cookiesnya oke setelah seperti ini jangan lupa juga untuk menambahkan choco chip nah seperti ini tuh untuk choco chipnya aku pakai kurang lebih 75 gram disini kalian bisa pakai mereka apa aja disini aku pakai choco chip yang dia ada bentuknya gitu guys jadi bukan yang bulat-bulat nah ini kita aduk-aduk aja pakai spatula kayak gini jadi teksturnya itu semi-semi keke semi-semi kayak cake yang keras gitu ya guys tuh jadi ini tidak bisa bentuk di tangan kemungkinan bakal lengket banget jadi kita langsung aja mengeruknya nanti kalau kita udah masukin ke dalam sendok lalu jangan lupa untuk tambahkan lagi secumpet garam untuk penetalisir penetalisir dari manisnya tadi guys tuh ngomong aja pun belepotan setelah seperti ini kita ambil sendok dan kita sendokin satu sendok kayak gini kalau kalian mau buat yang lebih besar lagi itu boleh banget nah disini aku pakai sendok kayak gini nah ini bisa direkomendasiin mungkin kalau misalnya kalian punya kerukan es krim itu mungkin lebih bulat lagi nah ini bisa juga saya jadi salah satu inspirasi kalian kalau ingin jualan guys karena udah banyak banget yang jualan cuwi-cui seperti ini tuh cookies maksudnya nah kita panggang kurang lebih 15-20 menit apinya 160 derajat dan ini kita keluarkan dan ini masih bener-bener panas banget jadi kalau misalnya panas dia masih sedikit lembek di atas tapi kita biarkan dulu sampai dingin maka dia akan kriki kayak gini tuh jadi dia bener-bener kayak keras dan enak banget kita langsung sobek tuh jadi dalamnya seperti ini guys nah kalau misalnya kalian mau menambahkan selai nutella atau yang lain-lain itu boleh banget jadi dia bakal lumer kalau kalian menambahkan selai-selai seperti nutella atau yang lain-lain mantap banget tuh inilah dia guys cookies cuwi coklat ala Natama terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati